Meski minimnya pendapatan lantaran tidak ada pengunjung, penjual kuliner khas birun sate matang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Sate matang merupakan salah satu kuliner makanan khas di Aceh yang disajikan menggunakan kuah soto. Cikal bakal sate matang ini yang pertama kali dibuat oleh Abakar Yusuf yang terkenal dengan sate tubaka yang bertempat di pusat Kota Matang, Lumpang 2, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Sate tubaka ini sudah ada sejak 1965 yang dikenal dengan sate matang. Di masa pandemi COVID-19 ini, para pengunjung terlihat mulai sepi, sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum pandemi COVID-19, pengunjung gerai tempat penjualan kuliner khas Aceh Birun ini sangat ramai, baik pengunjung dari dalam daerah maupun pengunjung dari luar daerah, yang ingin menikmati keaslian sate matang tubaka. Sebelumnya, biasanya bisa menghabiskan daging sapi mencapai ratusan kilogram, namun selama setahun terakhir, warung sate tubaka ini hanya menghabiskan puluhan kilogram daging saja. Hal ini terlihat jelas bahwa penjualan kuliner khas Birun ini kian merosot disebabkan kurangnya pengunjung selama pandemi COVID-19 melanda. Meski minimnya penjualan hingga mengakibatkan kurangnya pendapatan, usaha sate matang milik Abakar Yusuf ini tetap dijalankan demi bertahan hidup pemilik dan beberapa karyawannya. Selain di kota Matang Gelumpang II, usaha sate tubaka ini juga berada di beberapa lokasi lainnya, di mana semua cabangnya itu juga mengalami hal yang sama. Salah seorang pengunjung Azhari mengatakan, dirinya sejak lama menyukai sate matang tubaka ini karena rasa kuah sotonya yang sangat khas dan nikmat, yang berbeda dari sate lainnya. Menurut Azhari, sebelumnya ia rutin menikmati sate matang ini, namun selama pandemi sudah jarang. Selain dirinya sudah kurang pendapatan, selama COVID-19 juga banyak aturan pemerintah yang tidak membolehkan berkumpul di warung. Sementara itu, Abakar Yusuf selaku pemilik warung sate tubaka mengatakan, selama pandemi COVID-19 ini sangat terasa kurangnya pengunjung ke tempat usaha sate miliknya. Pasalnya pengunjung masih takut berkunjung karena banyak aturan pemerintah membatasi jadwal buka warung. Kalau dulu lebih sekitar pemburu, lebih sekitar pemburu. Kalau sekarang di Jalimah ada sekitar, cuma tidak ada orang. Jadi, kamu-kamu yang di luar tidak ada, cuma orang jalan-jalan. Apa itu, ada sebuah pandemi. Ini tahapan yang terangat wajib. Bulu-bulu kan, kadang buka jam 9 gitu, jadi orang yang agak ragu. Apa itu, ada, tidak. Ini sekarang sudah agak normal lagi. Arawan ini tugas secara tidak saya kurang. Walaupun uangnya sedikit, saya kasih lalu ada. Abakar Yusuf berharap, seiring mulai turunnya penyebaran COVID-19, pemerintah dapat melonggarkan aturan terhadap jam malam sehingga warung-warung kuliner di Birin dapat berjualan seperti biasanya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal seperti sebelum pandemi COVID-19. Dari Birin, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.